Sejarah berdirinya Safari Park Baptist Fellowship atau SPBF Pre-Gen berawal dengan dimulainya kebaktian atau ibadah hari Minggu yang pertama pada tanggal 3 Oktober 2021 yang dihadiri oleh kurang lebih 35 orang Namun baru pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 Perintisan gereja SPBF yang kedua di Pre-Gen diresmikan oleh gereja SPBF pertama Cisarwa Bogor selaku gereja Indu dan pusatnya Pada hari itu pula Pester Dr. IWG Indah diangkat sebagai koordinator oleh Pendeta Irwanto Sudibyo selaku gembara sidang gereja Indu Tema khutbah adalah gereja dibangun didasarkan kepada kesatuan misi diambil dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12 Tentu saja sejarah SPBF di Pre-Gen tidaklah terlepas dari kegiatan persekutuan doa atau pedi sidang kasih yang telah dimulai lebih dahulu pada tahun 1997 dalam bentuk ibadah oriental sirkus dan diprakarsai oleh pengelola Taman Safari Indonesia atau TSI yaitu Pak Yangsan, Pak Franz, dan Pak Tony dibawa mentor Reverend John Smith Selanjutnya APD dilayani secara rutin oleh Pendeta Edwin Halim dan tim hambat Tuhan dari gereja baptis Indonesia Prada Surabaya yang kemudian dipimpin secara penuh waktu oleh Saudari Darcy sampai dengan kedatangan Bapak Michael Semampau Lalu seiring dengan perjalannya pedi sidang kasih pada setiap hari Kamis malam timbulah kerinduan dari Bapak Tony Semampau dan Ibu Yanni Media Studi salah satu pengelola dari TSI untuk memulai kebaktian atau ibadah umum di hari Minggu pada tanggal 3 Oktober 2021 Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 Pastor Dr. Iw. G. Indra dikukukan sebagai pejabat sementara gembala sidang di SPBF 2 Prigen selama satu tahun hingga tanggal 18 Juni 2023 bersama itu pula Pastor Iw mengangkat pengurus SPBF Prigate untuk membantunya Puji Tuhan seiring dengan bergulirnya waktu kebaktian atau ibadah gereja setiap hari Minggu berjalan dengan baik dan lancar yang dihadiri rata-rata oleh 20 hingga 35 orang yang kebanyakan merupakan staff dan karyawan TSI dan Baobab Resort Prigen kegiatan hari Minggu sempat terhenti sebentar karena PPKM tapi kemudian dilanjutkan kembali kebaktian dan perayaan Natal yang pertama diadakan pada hari Minggu sore tanggal 5 Desember 2021 dengan kehadiran sekitar 200 orang Tema Natal 2021 adalah God is Good Selain staff dan karyawan dalam kebaktian atau ibadah SPBF Prigen juga dihadiri oleh beberapa tamu hotel dan pengunjung luar serta partisipan gereja baptis di Surabaya Mimbar gereja juga dilayani oleh pengkotba-pengkotba tamu Baptisan pertama di PD Sinakasi oleh pendeta Edwin Halim adalah Bapak Rudi dan Bapak Sibah Rani yang kemudian melayani sebagai pendeta doktor misiologi di gereja baptis Bengkayang, Kalimantan Barat Menyusul adalah Bapak Nurul yang dibaptiskan oleh Bapak Michael Semampau dan Pendeta Peter Adi Susanto, Jakarta Bapak James Vuang, Surabaya Saudara Louis Wayudi, Surabaya Bapak Budi Roso, Surabaya Bapak Tan Cun Syao, Surabaya yang dibaptiskan di SPBF Brigade oleh Pastor Dr. Igui Keindra selaku pejabat sementara Gembala Sidang Tanda berdirinya sebuah gereja lokal di Prigen juga ditandai oleh dilaksanakannya Upacara Agung Perjamuan Tuhan Hari Bahagia Gereja ditambah oleh kebahagiaan hari ulang tahun Pastor Igui hari ulang tahun jemaat hari ulang tahun yang kelima Bapak Safari Resort dan tentu saja ulang tahun dari Ibu Yani Widyas Gutik Perhatian dan dukungan juga datang dari luar kota dan luar negeri antara lain oleh kunjungan Reverend George Sanhusi PhD dari USA Diakonju dan Ibu Lela anggota Life Change Baptist Church USA dan penatua probo dari GKY Jakarta Last but not least akan hal ini kami yakin sepenuhnya yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus Filipi 1 ayat 6 Soli Deo Gloria segala kemuliaan hanya bagi Allah Amin Jamal Amin Mar RAM Mar Bruce Pearl Cheg Uber